Intro Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali dalam renungan harian HKPB Batam, Resobatam Sebelum kita membacakan Natsfirman Tuhan kita Untuk kita pada pagi hari ini Marilah kita angkat pujian, kita bernyanyi Sampai jumpa di video selanjutnya Bangun di Honaun Tunggat pujian, nama Al-Fanosa Berhapun di Honaun Kita berdoa Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalunya Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Natsfirman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 29 April 2024 Tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja Pasal 20 ayat yang ke-11 Tetapi Raja Israel menjawab katanya Katakanlah Orang yang baru menyandangkan pedang Janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dalam perikup ini Ada terjadi ancaman yang sangat besar Ancaman yang sangat serius Atau bahaya besar bagi bangsa Israel Pada waktu Raja Ahab menjadi raja Pada saat itu Keadaan bangsa Israel memang betul-betul terancam Dan memang Raja Ahab adalah seorang raja yang lalim Yang tidak mau taat kepada Allah Allah Berencana Allah mau melakukan penyelamatan dan pembebasan dari bahaya Allah mau melakukan karya penyelamatan bukan karena kebaikan bukan karena perbuatan bangsa Israel Di hadapan Allah Tetapi Allah mau menunjukkan kepada bangsanya Bahwa dia lebih berkuasa dari kuasa apapun yang ada di dunia ini Dia mampu Dia mampu mengalahkan kekuasaan Raja bin Hadad Yang sangat orang Israel takuti Allah mengharapkan adanya pertobatan bangsa Israel Sebagai buah karya penyelamatan Sehingga mereka berbalik kepada Allah Mereka semakin mengenal bahwa Allah mereka adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi mereka Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam perjalanan hidup ini Mungkin kita pernah melihat Atau mungkin kita pernah mengalami Bahwa ternyata Ada orang jahat yang terlepas dari maharabahaya Dan diizinkan oleh Allah untuk selamat Sehingga timbul pertanyaan dalam benak Timbul pertanyaan dalam hati Loh Kok mengapa orang jahat bisa selamat? Mengapa orang yang tidak taat hidupnya kepada Tuhan Hidupnya berlimpah? Sudara-sudara anak firman Tuhan ini menjawab kita Bahwa Allah berkuasa atas semua ciptaan Dan kuasa Allah tersebut mutlak Dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun Allah bertindak atas inisiatifnya Bertindak atas kehendaknya Namun sudara-sudara tindakan-tindakan Allah Atau karya-karya yang dilakukan oleh Allah Menantikan pertobatan Bagi Orang jahat yang diselamatkannya Sudara-sudara di samping itu Allah ingin supaya setiap orang Hanya takut kepada dia Bukan kepada kuasa Dunia ini Oleh karena itu Marilah kita sama-sama merendahkan diri Di hadapan Tuhan Dan kita tetap bergantung Dan hanya mengandalkan anugerah Dan kasih setia Tuhan Di dalam perjalanan hidup kita Amin Kita berdoa Kiranya Tuhan senantiasa Menyertai kami Menganugerahkan kami Berkat-berkat Tuhan Dalam seluruh perjalanan hidup kami Sehingga ketika kami Melihat betapa besarnya Perbuatan Tuhan dalam hidup kami Maka kami datang Dan bertobat Dan menyerahkan diri Dan hanya setia kepada Allah Tuhan senantiasa memberkati kami Dalam setiap aktivitas kami Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Di dalam Kristus Yesus Amin Selalu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton